Poing toilet dicampur dengan cangkang tiram dan kerang ditumpahkan ke dasar Jamaica Bay, teluk di negara bagian New York. Materi ini digunakan untuk membangun rumpon seluas 745 meter persegi di dasar teluk, guna mengembang biakan anak tiram. Tak jauh dari sini, rumpon buatan sudah berisi 50 ribu ekor kerang dewasa, dan diharapkan agar anak tiram dari rumpon ini akan mendarat di rumpon yang baru, membentuk koloni tiram selanjutnya. Toilet bekas dipilih karena dianggap ramah lingkungan, sekaligus mendaur ulang limbah. Menurut Pete Milonowski, kepala proyek yang memantau tiram di perairan ini, berkurangnya populasi tiram mengurangi kemampuan ekosistem untuk membersihkan air. Pengembangan biakan tiram di dasar perairan ini membantu upaya kebersihan lingkungan, karena tiram dewasa mampu memfelter air hingga 190 liter per hari. Dan ini berarti kualitas air Jamaica Bay bisa menjadi jauh lebih baik di masa depan. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!